Intro Saya mengukuhkan Bapak Dadidi sebagai Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Lutara Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kabupaten Lutara Resmi dikukuhkan oleh Bupati Lutara Indah Putri Neryani Di Aula Kemenang Rabu 19 Mei 2021 Forum tersebut, kata Indah, mempunyai tugas dan tanggung jawab Dalam menjaga dan memelihara kerukunan antarumat beragama Menurut Indah, FKUB memiliki fungsi koordinasi Dan bertugas membantu pemerintah Dalam menghadirkan keharmonisan bagi umat Keberadaan FKUB hendaknya menjadi wadah dialog pemuka agama Peku masyarakat dan menjadi media menampung aspirasi masyarakat Alumni Pondok Pesantren Dato Sulaiman Palopo ini menegaskan Tugas berat FKUB adalah memastikan umat dapat menjalankan Ajaran masing-masing dengan aman dan damai Daerah ini terbentuk karena perbedaan Daerah ini terbentuk salah satunya memang kita dari awal berbeda Dan tidak perlu memaksakan menyamakan untuk menyamakan perbedaan Yang paling penting itu adalah bagaimana kemudian kita bisa saling menghargai satu sama lain Kita ini bukan penentu kehidupan orang Termasuk kita bukan penentu Maaf kalau pasal saya bilang Kita ini tidak bisa menentukan orang Itu masuk surga atau masuk neraka Itu hak berobati Tuhan Yang tidak boleh kita ambil Di luar kewenangan kita sebagai manusia Boleh karena itu mari kita hadirkan kedamaian Yang paling penting adalah sebagai umat Pastikan umat kita semua masing-masing Bapak Ibu Melaksimalkan ajaran dengan sebaik-baiknya Itu tugas berat kita sebenarnya Nah kalau semua menjalankan ajaran dengan sebaik-baiknya Saya yakin semuanya akan menjadi manusia-manusia yang takut Manusia-manusia yang takut Takut untuk berbuat kesalahan apalagi menghadirkan suara yang lupa Sementara itu dari laporan Kakan Kemenang Lutara Nurul Haq Jumlah keseluruhan umat beragama di Lutara Yaitu 392.200 Masing-masing beragama Islam 310.000 Kristen-Protestan 60.000 Hindu 12.200 Katolik 8.000 Dan yang lainnya 4.000 orang Tim Liputan Humas IKP Kemenfo Lutara melaporkan Dan yang lainnya 410.000